oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video yang ketiga tentang luas daun dan gua nemuin software yang lain namanya lip scan jadi kayak gini nih oke guys untuk software selanjutnya kita ke google ke google play kita ketik lip lip scan nah ini aplikasinya ini aplikasinya yang ini nih yang lip scan nah yang ini yang ini aplikasinya kita bisa ke ini bisa download tapi aplikasi ini berbayar bayarnya berapa gua gak bisa ngomong ya oke bedanya lip scan sama petio petio atau petio pro kalau petio pertama tingginya harus tepat ya jadi misalnya kalau butuhnya 11 cm 11 cm 15 cm 15 cm tapi biasanya kalau yang petio pro itu 15 cm eh sorry 11 cm nah kalau misalnya untuk lip scan itu gak gak pake calibration pen kayak gini tapi calibration pen nya itu 2.4 seperti ini ya jadi begitu kita bayar kemudian kita request kita dikasih untuk kalibrasi nya kemudian di print nah ya di print seperti ini yang di print A4 oke caranya gimana oke kita cek ya oke guys kalau misalnya untuk lip scan ini tandanya yang kayak gini kita buka aplikasinya nah ini ada setting nah kemudian ini ada ini ya jadi memang begitu di print jarak antara titik 4 ini dari sini ini bujur sangkar 14 ini apa sorry 12 cm makanya ini ya 12 cm nah kalau udah di ini kan nah ini tuh bisa lewat sampel ininya tuh bisa bisa lewat sampel untuk scan nya nah biasanya kita gini aduh kok keluar lagi biasanya kita taruh ininya kita taruh daunnya disini ya oke kemudian kita ini ya kita tekan kameranya nah kalau saya biasanya dikondisikan seperti ini ini memang gak gak pake penyangga tapi saya usahakan antara titik atasnya itu sejajar tuh titik satu ini dengan titik ini sejajar udah itu kita nah sejajar kayak gini nah ini kan jadi ini jadi acuannya sejajar kayak gini kita potret nah kemudian tekan ini ya tanda centang nah tuh keliatan 36 nilainya dan ini ini ya mirip dengan ini ya kemarin tadi 37 sekian lah ya jadi kedua aplikasi ini bisa dipake dan ini kita coba untuk daun pakis ya nah kita taro disini ya kemudian kita scan lagi oke kita scan lagi kita scan nah tadi ini sejajar antara yang atas itu yang dua titik atas tanda centang nah kita tinggal klik di permukaan ini loh ini luas ininya ya oh ini ada yang ke ini usahakan ini ya kan ini ada bagian daun yang terini ya yang tidak terukur jadi usahakan harus bener-bener ke cover tuh tadi 8 ini 8,3 tadi di aplikasi petio 9 ya nah tadi 3,2 ini 3,99 jadi gak terlalu beda jauh lah ini 3,91 jadi gak terlalu beda jauh oke tadi yang apa tadi review tentang aplikasi lip scan kelemahannya aplikasi ini terbatas aplikasinya cuma bisa ngukur luas daun doang tapi harganya sama harga aplikasinya gak jauh beda lah gitu ya beda dengan petio kalau petio itu kalau yang berbayar itu kalau yang gratis itu bisa ya ngukur luas daun bisa jadi gak usah pakai ini sayang ya cuman kalau yang berbayar itu bisa untuk muka ngukur kehijauan gitu ya ngukur cover ya coverage daun gitu kanopinya kemudian bisa untuk ngukur benih gitu kan dan banyak sekali aplikasinya dan itu sudah banyak publikasi ilmiah tentang ini tentang yang sebelumnya ya petio pro jadi tergantung ketiga software yang saya review bisa jadi pilihan buat kamu-kamu yang lagi penelitian oke mudah-mudahan nanti ada info-info lagi tentang software yang memudahkan kita untuk meneliti ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati